Hai assalamualaikum hari ini ibu akan membahas tentang kecepatan nah perhatikan ya simak baik-baik penjelasan ribu untuk belajar kecepatan kalian harus ingat beberapa istilah yang harus kalian ingat dalam pembelajaran kecepatan yang pertama disini adalah V V ini adalah lambang untuk kecepatan sedangkan S itu adalah lambang untuk jarak yang T itu lambang untuk waktu untuk mencari kecepatan jarak atau waktu dari suatu benda bergerak nah disini ada rumus kita bisa menggunakan rumus segitiga rumus segitiga ini untuk mempermudah kalian misalkan di sini ada SV kali T garis ini adalah pembagi artinya kalau yang berada di wilayah sini artinya dibagi ya misalkan kita mau mencari kecepatan kita tutup bagian yang kita tutup kecepatan itu lambangnya apa lambangnya V nah kita tutup V nya sekarang terlihat adalah S per T jadi artinya untuk mencari kecepatan adalah rumusnya V sama dengan S per T kemudian kalau kita bisa mencari kecepatannya diketahui jaraknya diketahui tapi tidak diketahui waktunya berapa lama kendaraan itu bergerak dengan kecepatan dan jarak yang sudah diketahui nah sekarang kalau kita mau mencari waktu berapa waktunya tempuhnya waktu itu dilambangkan dengan apa nah waktu itu dilambangkan dengan T sekarang kita tutup bagian T nya yang terlihat adalah S per V ya jadi S jarak dibagi kecepatan begitu juga sebaliknya bagaimana bu kalau kecepatan sudah diketahui waktunya sudah diketahui tapi jaraknya belum diketahui jarak itu dilambangkan dengan S nah kita tutup bagian S nya nah untuk mencari jarak jarak tempuh terlihat disitu rumus P kali T jadi artinya kecepatan dikali dengan waktu itu adalah untuk mencari jarak tempuh nah selanjutnya satuan-satuan dalam pembelajaran kecepatan ini bisa kita lihat kalau kita mencari kecepatan nanti akan ada satuannya adalah km per jam sedangkan satuan jarak adalah km satuan waktu waktu adalah jam nah seperti halnya kemarin ada soal ya ada soal dia jarak tempuhnya misalnya menit nah kalian harus rubah dulu menjadi jam ya jadi contohnya gini 15 menit itu berapa jam 15 menit sudah seperempat jam ini ada hubungannya dengan pembelajaran pecahan yang kemarin ya kemudian bisa kita rumuskan seperti di bawah ini ya untuk rumus-rumus mencari kecepatan waktu dan jarak nah bisa kita simpulkan rumus yang tadi segitiga bisa kita simpulkan seperti ini untuk mencari kecepatan rumusnya adalah S per T jarak dibagi waktu untuk mencari waktu itu adalah S per V artinya jarak dibagi dengan kecepatan sedangkan untuk mencari S atau jarak itu adalah V dikali T artinya kecepatan dikali waktu nah ibu punya contoh soal berikut ini ya kita lihat contoh soal nah disini mobil A bergerak dari kota Jakarta ke Bogor menempuh jarak 18 km dalam waktu 2 jam berapakah kecepatan mobil tersebut nah bisa kita cari ya untuk menjawab soal biasakan kalian catat dulu data yang kamu ketahui nah disini dari soal tadi kita mengetahui jarak atau S itu 18 km sedangkan waktu atau T itu adalah 2 jam nah biasakan nulis seperti ini diketahui S nya berapa T nya berapa atau data yang diketahui misalnya apa kemudian yang ditanyakan apa disini berapakah kecepatan mobil tersebut nah masih ingat rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T ya nah disini diketahui S nya itu adalah 18 km sedangkan waktunya adalah 2 jam nah jadi tinggal 18 dibagi dengan 2 sama dengan 9 ingat kecepatan adalah satuannya km per jam seperti itu ya nah ini ada lagi sebuah contoh soal ya disini ada sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan 6 km per jam dalam waktu 30 menit berapakah jarak yang ditempuh nah disini kita catat dulu apa saja yang kita ketahui dari soal tersebut yang pertama diketahui kecepatan berarti V ya V itu kecepatan V sama dengan 6 km per jam terus apalagi yang diketahui waktunya dalam waktu 30 menit waktu itu dilambangkan dengan T tulis T sama dengan 30 menit ingat satuan kecepatan adalah km per jam 30 menit itu kalau kita ubah menjadi jam adalah 0,5 jam atau setengah jam ya nah setengah jam nah sekarang yang ditanyakan adalah berapakah jarak yang ditempuh jarak yang ditempuh itu adalah SS kita kasih tanda tanya ya karena ini yang mau kita jawab nah untuk mencari jarak rumusnya adalah S sama dengan V kali T nah disini sudah kita ketahui V nya adalah 6 km per jam sedangkan waktunya adalah 0,5 jam nah tinggal kita kali ya 6 dikali nah untuk mempermudah kita ubah dulu pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa karena 0,5 itu sama dengan 5 per 10 ya dan kita tulis seperti ini nah 6 dikali 5 per 10 6 dikali 5 sama dengan 30 10 dikali 1 sama dengan 10 ya jadi sudah kita ketahui jadi sudah kita ketahui disini 30 dibagi 10 sama dengan 3 km jadi jarak yang ditempuh oleh sepeda tersebut adalah 3 km buh kenapa 0,5 30 menit kan setengah jam kalau kamu mau hitung dengan menggunakan setengah pun tidak jadi masalah nah seperti ini contohnya kita hitung dengan menggunakan setengah jam ya E sama dengan 6 km per jam dikali 1 per 2 jam ini boleh seperti ini ya nah 6 dikali setengah masih ingat enggak perkalian pecahan ingat ya bilangan bulat memiliki penyebut 1 ya yang tidak ditulis tapi nya ya nah seperti ini sekarang 6 dikali 1 sama dengan 6 1 dikali 2 sama dengan 2 nah sekarang 6 dibagi 2 berapa? sama dengan 3 km nah EVpunuh hanya memiliki penyebut